Erick Thohir siap kerjain balik tim Nas Cina, MU Bajak Striker Arsenal. Kumbo resmi dapatkan Emil Audero. Southgate akhirnya dapat pekerjaan baru. Real Madrid tolak permintaan transfer Ancelotti. Hai Football Lovers, sebelumnya kalian baiknya subscribe dan nyalakan loncengnya dulu ya, agar nantinya kalian tak ketinggalan berita terupdate dan terbaru dari Starting Eleven News. Manchester United dilansir desain resmi mendatangkan striker muda Cido Obi Martin dari Arsenal. Pemain berusia 16 tahun itu adalah salah satu bakat potensial yang ada di Arsenal U18 musim lalu. Namun karena Arsenal tak mempromosikan ke tim U21 dan tak mau membayar permintaan gaji sang pemain, maka ia pun akhirnya memilih hengkang. Red Devils sangat beruntung mendapatkan pemuda berbakat yang telah mencetak 29 gol hanya dalam 17 pertandingan untuk tim U18 Arsenal musim lalu. Kabarnya, Ruth Van Nistelrooy yang meminta Obi Martin direkrut. Masih dari Manchester United, asisten baru Ten Hag Ruth Van Nistelrooy disebut-sebut punya rencana khusus untuk penyerang Marcus Rashford. Van Nistelrooy terlihat sering memberikan saran dan instruksi pada Rashford, seperti yang sempat terlihat di beberapa laga uji coba pramusim. Van Nistelrooy ingin segera mengembalikan Rashford ke performa terbaiknya. Van Nistelrooy ingin meniru cara yang pernah dilakukan mantan pelatih striker MU musim lalu, Benny McCarthy. Dari MU pindah ke Chelsea, dilansir dari Daily Mail, Enzo Fernandes dikabarkan telah kembali bersama squad Chelsea di AS. Enzo tiba pada hari Selasa 30 Juli 2024 dan langsung meminta maaf kepada rekan satu timnya atas sikapnya yang rasis. Tak hanya minta maaf, Enzo juga memberikan sumbangan kepada badan amal anti-diskriminasi sebagai pengakuan atas kesalahan perbuatannya. Hal tersebut direspon baik oleh para petinggi The Blues dan beberapa rekannya. Nantinya sumbangan tersebut akan disalurkan melalui lembaga amal Chelsea Foundation. Masih dari London, Fulham baru saja resmi mendapatkan tanda tangan pemain Arsenal, Emel Smitrowi. Smitrowi dibeli di Cottagers dengan total biaya mencapai 34 juta pounds. Kesepakatan ini menjadikan Smitrowi sebagai pemain termahal dalam sejarah Fulham. Emel Smitrowi dikabarkan akan segera melakukan perjalanan ke Fulham pada hari Rabu 31 Juli 2024 untuk menjalani tes medis. Dan setelah itu akan diperkenalkan ke publik Raven Cottage. Klub London lainnya, Grisel Palace, dilansir Tribal Football, kedatangan penyerang Ismail Yassar dari Marseille. Oleh karena itu, Palace kemungkinan akan kehilangan salah satu penyerangnya, Jean-Philippe Mateta. Stryker Prancis yang sedang berlagak di Olimpiade Paris 2024 tersebut diminati oleh Aston Villa. Unde Emery ingin memberikan tandem baru bagi Oli Watkins di lini depan The Villains. Pemain berusia 27 tahun tersebut juga mengaku sangat ingin bermain di UCL. Kabar terbaru pihak perwakilan Aston Villa telah menghubungi perwakilan Mateta yang ada di Perancis untuk membicarakan kesepakatan transfer. Klub London sepertinya memang sedang sibuk di bursa transfer. Dilansir Skasport, giliran West Ham yang membuka pembicaraan dengan Borussia Dortmund mengenai penandatanganan striker Nicholas Fulcrook. West Ham dikabarkan sedang mendiskusikan ketentuan kesepakatan dengan pihak di Borussia. Menurut laporan Skasport, Fulcrook terbuka untuk pindah ke London. Kesepakatan pribadi Fulcrook dengan West Ham dikatakan hampir terwujud. Pelatih Hulian Leberti Gui masih membutuhkan striker baru selain Michael Antonio dan Danny X. Masih dari kabar sepak bola Inggris, dilansir Sport People, Garrett Southgate sebentar lagi akan mendapatkan pekerjaan sebagai pandit di acara Match of the Day di stasiun TV BBC. Sebelum adanya tawaran dari BBC, Southgate juga sempat ditawari sebagai pandit oleh ITV. Southgate nantinya di BBC akan bertemu dengan rekan pandit lainnya yakni Gary Lenker dan Alan Shearer. Menariknya, Lenker dan Shearer adalah pandit yang selama ini getol mengkritik penampilan The Three Lions di bawah asuhan Southgate. Beralih kesepak bola Spanyol, dilansir Football Espanya, Real Madrid telah menolak keinginan transfer dari pelatihnya Carlo Ancelotti. Sebelumnya, Alenatore asal Italia tersebut meminta mendatangkan back baru musim ini setelah targetnya Leni Yoro lepas. Namun, manajemen Los Blancos merasa dengan masih adanya back seperti Raul Asensio dan Jesus Fayo dinilai cukup untuk dijadikan pelapis. Manajemen Al Real juga menganggap Auralin Choumeni bisa dijadikan back darurat. Mencari back baru musim ini dinilai manajemen Al Real tidak tepat. Real Madrid memang tak berencana membeli back baru musim ini. Namun mereka masih gencar membeli talenta-talenta muda yang disiapkan di masa depan. Dilansir Goal, Al Real berencana segera memboyong talenta muda dari River Plate, Franco Mastantuono. Manajemen Los Blancos akan menerapkan proses transfer serupa yang pernah mereka terapkan saat mendatangkan Enric, yakni merekrut pemain dan mempertahankannya di klub lamanya selama semusim. River Plate dilaporkan meminta biaya 45 juta euro pada Al Real untuk Mastantuono. Real Madrid kini telah menugaskan direktur sepak bola mereka, Santiago Solari, untuk bernegosiasi dan merampungkan kesepakatan sesegera mungkin dengan pihak River Plate. Masih dari Real Madrid dilansir dari Sport Piba. Para pemain Real Madrid saat ini masih menggunakan metode latihan ala Cristiano Ronaldo. Pelatih fisik Real Madrid masih menerapkan metode latihan tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan berbagai hal, termasuk dari segi nutrisi, fisik, hingga profesionalisme dalam latihan. Vinicius Rodrigo Chumeni hingga Arda Guller disebut-sebut sebagai orang-orang yang senang dengan metode latihan ala Cristiano Ronaldo tersebut. Alih-alih bersantai di liburan musim panas ini, para pemain El Real tersebut dikabarkan telah menerapkan metode latihan tersebut. Espanyol terbang ke Italia. Dilansir dari Mirror, agen Victor Ossiman, Kalinda, marah besar setelah mendengar kabar bahwa kelainnya tersebut akan ditukar dengan Romelu Lukaku. Kalinda mengaku kelainnya tersebut dikabarkan seolah-olah sebagai barang yang tidak laku dan siap dikirim. Kalinda bahkan mengatakan kepada seluruh awak media untuk segera menghentikan berita palsu penukaran Ossiman dan Lukaku tersebut. Dari Naples, beralih ke Turin. Dilansir dari Football Italia, kedatangan pemain incaran Juventus, John Kopp-Mainers, dikabarkan hanya menunggu waktu. Kabarnya Juventus akan segera memenuhi permintaan Atlanta yang membanderol pemain asol Belanda tersebut sebesar 60 juta euro. Pasalnya, Juventus baru saja mendapatkan dana sukar dari penjualan dua pemainnya, yakni Mathias Soley dan Dan Huyssen. Dari dua penjualan itu saja, Juve kabarnya telah mengumpulkan lebih dari 40 juta euro. Bergeser ke kabar soal Komo Keeper berdarah Indonesia, Emil Audero Mulyadi, resmi bergabung dengan Komo dari Sampdoria. Kabar tersebut diumumkan Komo dalam situs resmi klub. Emil diikat dengan kontrak selama 4 tahun. Pelatih Komo, Ces Fabregas, menyambut positif kehadiran Emil Audero. Fabregas berharap keeper kelahiran Mataram itu bisa membawa pengalamannya dari inter ke klub asuhannya. Emil Audero di Komo nantinya akan bersaing dengan keeper lainnya yang baru gabung, Pepe Reina. Dari kabar sepak bola Italia, kini beralih ke kabar sepak bola Jerman. Menurut cuitan pakar transfer Fabrizio Romano, Borussia Dortmund telah resmi mendapatkan dua pemain sekaligus, yakni bekanan Gian Cotto dari Manchester City dan gelandang Pascal Grosz dari Brighton. Gian Cotto yang musim lalu bermain di Girona dibeli di Borussen dengan mahar 25 juta euro. Sementara itu, Pascal Grosz didatangkan dengan mahar 7 juta euro. Mereka berdua menurut Fabrizio Romano akan melakukan perjalanan minggu ini ke Jerman untuk melaksanakan pemeriksaan medis. Beralih ke kabar sepak bola nasional. Menanggapi cara licik timnas Cina memindahkan venue melawan timnas Indonesia di daerah Qingdao, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun angkat bicara. Ia menganggap timnas Cina hanya mau mempersulit timnas Indonesia. Menteri BUMN tersebut juga berencana bakal mengerjai balik timnas Cina. Kalau kami dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain lagi di Indonesia, kata Erick Thohir. Menurut kabar yang beredar, timnas Indonesia bisa jadi juga akan memindahkan laga kandang melawan Cina ke stadion yang lebih jauh dari Jakarta. Rion Lukas NMB di Papua dan Stadion Harapan Bangsa di Aceh jadi opsi. Dua stadion tersebut juga sudah memenuhi standar internasional untuk menggelar sebuah laga. Setelah gabung Arsenal, Riccardo Calafiori mengaku ada sosok penting selain Arteto dan Edo yang memantapkan langkahnya gabung The Gunners. Sosok tersebut adalah seniornya di timnas Italia, Giorginho. Calafiori sudah bertemu dengan Giorginho sebulan sebelum kehadirannya di Arsenal. Giorginho saat itu memaksa Calafiori secepatnya menandatangani kontrak dengan Arsenal. Menurutnya, Calafiori akan senang dan nyaman jika berada di Arsenal. Dari kabar kedatangan Calafiori, beralih ke kabar tentang Liverpool. Dilansir dari Liverpool Eko, Arnest Lott ingin segera mendapatkan pemain nomor enam baru musim ini. Pelatih Belanda tersebut sudah menjatuhkan pilihannya pada gelandang tim Nusbelanda di Euro 2024, Joy Firman. Arnest Lott menganggap Firman akan cocok di dalam sistem permainannya. Pemain PSV tersebut kabarnya juga sudah ingin hengkang dari era divisie. Bergeser ke sepak bola Italia, dilansir dari fansnerazzurri.com, Presiden baru Inter Milan yang baru diangkat Juni lalu, Giuseppe Beppe Marotta memberikan pernyataan tentang peran barunya sebagai Presiden. Sebagai Presiden, Marotta mengaku tak sehebat masih memorati atau Presiden Inter terdahulu. Akan tetapi dirinya mengaku adalah orang yang selalu mencintai sepak bola dan Inter. Marotta berharap bisa memberikan sesuatu yang dapat dibanggakan seperti Presiden-Presiden sebelumnya. Masih dari sepak bola Italia, dilansir dari Tribal Football, agen mantan pelatih Juventus Max Allegri yakni Giovanni Brangkini baru-baru ini mengkritik Juventus. Brangkini mengatakan bahwa squad Juventus beberapa musim terakhir tidak sesempurna yang orang-orang kira. Ia juga mengatakan bahwa kliennya sudah lama muak terhadap perlakuan klub. Menurut Brangkini, Juventus sudah berubah dari segi filosofi dan pengelolaan. Sementara itu, pemain Fiorentina yang kembali dari masa peminjaman di MU, Sovian Amrabat, dikabarkan akan segera dibidik oleh Atletico Madrid. Dilansir dari Football Italia, Amrabat diinginkan Diego Simeone untuk memperkuat lini tengah Los Colchoneros musim depan. Penjocokan Atletico Madrid dengan kubu Fiorentina sudah dimulai. Kabarnya La Viola juga berniat menguangkan sang pemain yang akan habis kontraknya 2025 mendatang. Dari Italia terbang ke Perancis, ada kabar terbaru dari PSG. Menurut cuitan Fabrizio Romano, PSG tinggal selangkah lagi mendatangkan Juan Neves dari Benfica. Kesepakatan hampir selesai dan hanya menyusahkan satu pertemuan lagi antara kedua belah pihak. Nominal kesepakatan dilaporkan mencapai 70 juta euro, plus Benfica nantinya akan mendapat Renato Sanchez. Menurut Fabrizio Romano, semuanya akan selesai dalam waktu dekat. Masih dari kabar transfer, mantan pemain timnas Jepang dan juga mantan pelatih timnas Kamboja, Kesuki Honda, tiba-tiba diumumkan sebagai pemain baru dari klub Liga Butan. Paro FC Uniknya Honda hanya akan menandatangani kontrak satu laga saja. Honda hanya akan tampil membela Paro FC saat melawan Church Boys di ajang playoff AFC Challenge Cup pada tanggal 13 Agustus 2024. Dari kabar transfer, beralih ke kabar sepak bola nasional. Pas ke jadi juara piala AFF U19 2024, Indra Shafri mengatakan sebetulnya ia punya nazar untuk pergi beribadah di Masjid El Harum, Mekah, Arab Saudi. Namun, coach Indra belum tahu tanggal pasti kapan melaksanakan nazarnya tersebut. Ini masih akan didiskusikan dengan pihak PSSI. Pasalnya setelah AFF U19, para penggawa timnas U19 dicetwalkan segera kumpul lagi untuk menjalani pemusatan latihan jelang kualifikasi piala Asia U20 2025 yang diselenggarakan September mendatang. PSSI telah menjadwalkan tim asuhan Indra Shafri untuk berkumpul lagi mulai tanggal 11 Agustus 2024. Di tanggal itu, coach Indra akan mengumpulkan dan memilih pemain yang akan dipersiapkan mengikuti pemusatan latihan di Korea Selatan pada tanggal 29 Agustus 2024. Selain jalani pemusatan latihan, anak kasu coach Indra juga akan melakoni beberapa laga uji coba melawan beberapa tim besar seperti Argentina U19 dan Korea Selatan U19. Sementara itu pencetak gol kemenangan timnas Indonesia U19 di final piala AFF U19, Jens Ravan, mengaku masih ingin ikut rombongan squad Indra Shafri. Ravan mengaku mau berproses lebih banyak dulu di level kelompok umbor sebelum nantinya tembus ke squad senior Besutan Sintayo. Pemain berdarah Jogja tersebut mengaku ingin selangkah demi selangkah menitik karir di tim nasional. Dirinya berharap bisa fokus dulu di kelompok umbor yang sebentar lagi akan jalani kualifikasi Piala Asia U20 2025.